Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian ada satu aplikasi editor video Yang ukurannya cuma 5 MB Kecil Dan dia punya fungsi-fungsi yang Ya bisa dibilang cukup untuk youtuber pemula Apa aplikasinya dan gimana aja isinya Yuk langsung aja kita lihat Sebelumnya aku mau minta maaf ke kalian Aku jarang upload video akhir-akhir ini Karena ya ada kesibukan kuliah lah Kuliah lagi sibuk-sibuknya Kemarin aku lagi UTS Ini udah selesai Jadi aku siap buat bikin video lagi Oh iya makasih juga buat yang baru-baru subscribe Selamat datang di channel The Other Side of Laikul Kalian cek aja deh video-video sebelumnya Ini channel tentang apa Yuk langsung aja kita buka aplikasinya Nama aplikasinya adalah VideoPath by NCH Software Kalau kalian mau download aku taruh linknya di description Oke langsung aja ini aku jelasin secara garis besar dulu aja ya Jadi beberapa waktu lalu tuh ada orang yang datang ke rumah Terus dia minta diinstalin aplikasi yang gratis Tapi udah bisa singkron audio gitu ya Dalam artian video dan audionya tuh udah kepisah Kalau kayak Windows Movie Maker itu kan dia masih menyatu Agak susah ngedit suaranya Kalau misalnya mau layering gitu ya Menumpuk video dalam beberapa layar Menumpuk audio dalam beberapa layar itu agak susah Tapi kendalanya laptopnya dia tuh Orang yang datang ke rumahku itu Dia laptopnya butut banget Jelek deh Pokoknya Wah Jelek pokoknya Nggak layak buat editing video Tapi dia maksa pengen ngedit video Akhirnya aku cari-cari di internet Dan aku nemu yang namanya VideoPath by NCH Software ini Yang pertama kali bikin aku tertarik Sama aplikasi ini adalah ini guys Besar file instalasinya itu Cuman 5,24 MB 5,24 MB Kalau biasanya Aplikasi editor video itu Paling nggak 1 GB Atau berapa ratus MB gitu lah Ini cuman 5 MB doang Berarti ringan dong Cocok banget buat laptop-laptop Atau komputer Yang spesifikasinya rendah Itu yang pertama kali bikin aku tertarik Kemudian Dia juga udah punya layering kayak gini guys Jadi video dan audionya tuh kepisah Ruang kita untuk ngedit tuh lebih Gampang gitu ya Beda sama Aplikasi Windows Movie Maker itu Terlalu sempit Kalau misalnya Pemula banget mungkin masih oke Cuman kalau udah mulai-mulai mau Rekam suara dari External sound seperti ini Ini aku rekam suara dari sini Ini HP biasa Ini kan dia disinkron gitu ya Ngerekam suara dan ngerekam videonya tuh Misah Itu udah bisa pake Aplikasi VideoPad ini Kemudian dia juga Yang paling utama itu Dia punya fungsi timeline ya Jadi audio dan video kepisah Kemudian dia juga punya fitur sequence Hampir sama seperti Adobe Premiere Pro Kemudian disini juga banyak ada Bisa nambahin text Kemudian dia juga bisa ngerekam Layar Record screen Seperti yang aku lakukan sekarang nih Kemudian dia juga bisa nambahin Beberapa efek Misalnya nih aku masukin video ya disini ya Misalnya seperti ini nih Dia ngezoom gitu Kemudian disini ada Mirror Ada Motion Motion blur Penzoom Ini cocok banget buat youtuber Pemula nih Tuh bisa kayak gitu Ada banyak deh Ada banyak disini ada filter juga Buat yang suka filter-filter Macem-macem Banyak Kemudian efek audionya juga bisa disini Ada Macem-macem juga Ada transisi juga Jadi pindah antara Misalnya kalian videonya dipotong Antara satu video yang ini Dengan video yang ini Antara satu video yang ini Dengan video yang ini Antara satu video yang ini Dengan video yang ini Antara satu video yang ini Dengan video yang ini Jadi dia antar Potongannya tuh bisa dikasih Transisi gitu ya Kemudian Bisa nambahin subtitle disini Ada banyak Fitur-fitur Yang ada di dalam Aplikasi VideoPath By NCH Software ini guys Ini disini juga kalian udah liat Ada spektrumnya ya Jadi kalau misalnya kalian Sinkron tuh Seperti itu Dia disini bakalan muncul Grafik yang tinggi Jadi kita bisa Sinkronisasikan Oh iya makasih buat Add Batik Miniwae Yang udah sponsorin video ini Ini aku pake baju batik Dari mereka Aku dari Pekalongan guys By the way kalian Barangkali ada yang belum tau Aku dari Pekalongan Di Akota Batik Di Pekalongan Itu kalau kalian mau beli Batik-batik Kalian coba Cek toko mereka Dari sebelah sini Kalian cek aja disitu Lanjut ke Aplikasi VideoPathnya Ada macem-macem disini nih 3D Video Dan segala macem Kemudian untuk Export filenya Setelah kalian selesai Ngedit gitu ya Export filenya itu Disini ada macem-macem Ada bisa langsung Youtube Bisa ke Google Drive Bisa video file Aplikasi ini gratis Tapi ternyata ada Buat demo nya tuh Ada beberapa hari gitu Setelah beberapa kali Dia digunakan Dia bakalan Minta Ketika dia ekspor Dia bakalan minta Serial key gitu ya Jadi kalian bisa beli Di website resmi mereka Disini Di nchsoftware.com Slash VideoPath Kalian bisa ke Porsche Chase Nah disini kalian tinggal Gitu lah Ini lagi ada promo nih Sampai 15 Mei Dia Diskon 50% Silahkan kalau kalian mau beli Bisa Disitu Kalau misalnya kalian nanyain Bang Crack nya gimana Jangan tanya aku Aku gak nge-crack Jangan tanya aku kalian Kalau mau Yang seperti itu Kalian cari sendiri di Internet Aku gak mau ngajarin kalian Yang jelek-jelek Tapi ya Silahkan aja Cari di tempat lain Aku ngerasa kurang Srek aja Misalnya aku share Hal-hal Cracking Seperti itu Karena Aku juga kuliah di Teknik Informatika Di tempat kuliah Aku diajari Cara bikin software Jadi Bikin software itu Susah loh Jadi Ya Paling gak Aku gak nge-share Ilmu-ilmu yang jelek Yang merugikan Para pengembang Aplikasi Seperti itu Yaudah Segitu aja Video kali ini Kalau misalnya Kalian mau Diajarin Cara ngedit-ngedit Di video Pad ini Mungkin Kalian tinggalin aja Di kolom komentar Atau misalnya Mau Atau ternyata Ini sama-sama berbayar Mending pake Premiere Pro aja Boleh juga Silahkan tinggalin Di kolom komentar Cuman kalau Premiere Pro kan Dia butuh Resource Atau sumber daya Atau Laptop Yang speknya tinggi Spesifikasinya tinggi Gitu Misalnya Kalian mau minta Tutorial Adobe Premiere Pro Juga Silahkan aja Tulis di kolom komentar Tapi tolong Jangan Minta diajarin Caranya nge-crack Dan segala macem ya Yaudah Segitu aja Video kali ini Semoga videonya Bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka Jangan lupa Klik like Dan share video ini Ke temen-temen kalian Kalau kalian gak suka Kalian boleh dislike Tinggalin di komentar Apa aja yang perlu Aku perbaikin Di channel ini Request video kalian Juga Mungkin bakalan aku bikinin Kalau kalian mau beli patik Kalian bisa cek Di sebelah sini Thank you buat yang baru subscribe Dan yang Tetap subscribe Dari dulu sampai sekarang Sampai ketemu di video-video selanjutnya Laikul Fariz out Thank you Terima kasih telah menarik selamat menikmati